Saudara anggota DPRD Kota Cimahi, fraksi P3 menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan ratusan warga usai menyantap makanan saat kegiatan reses di Kelurahan Padasuka, Cimahi. Ia pun menyatakan akan bertanggung jawab terkait kejadian ini. Anggota DPRD Kota Cimahi, fraksi P3, Edy Sofian, yang menggelar kegiatan reses di Kelurahan Padasuka, mengunjungi para korban keracunan makanan yang dirawat di rumah sakit di daerah Kota Cimahi, Saudara. Dalam kunjungannya ini, ia menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang tidak disengaja. Sebagai pertanggung jawaban, Edy mengaku akan terus memantau dan memberikan bantuan secara moral dan material kepada para korban. Pertama, kemampuan maaf atas kejadian yang terdampak tadi, karena ini bukan insur kesengajaan dan tidak ada niatan untuk berbuat yang tidak baik atau salah menjalankan. Kami tidak berpiladian, tentunya sampai hari ini terus kami berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan secara moral dan material kepada masyarakat yang terdampak. Ratusan warga di Kelurahan Padasuka, Cimahi, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit minggu malam. Mereka dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami gejala keracunan seperti bual, pusing, dan diare. Gejala dialami warga usai menyantap nasiboks yang dibagikan di acara reses anggota DPRD Kota Cimahi, fraksi P3. Gunda memastikan penyebab keracunan. Sampel makanan yang dibagikan di reses anggota DPRD sudah dibawa untuk diuji ke laboratorium. Sementara polisi kini tengah mengumpulkan keterangan terkait penyelenggaraan reses yang menyebabkan keracunan masal ini. Selain itu, polisi juga akan memeriksa lurah padasuka dan pihak catering. Saya masih belum tahu cateringan di mana karena kami masih mengumpulkan bahan dokumen dan data mulai dari setuan dan lurah padasuka terlebih dahulu. Untuk hasil nanti kami akan mengumpulkan, saat ini kami masih melakukan pengumpulan data dan pengumpulan dokumen. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cimahi, total korban keracunan makanan masal mencapai 268 orang. 132 korban keracunan saat ini masih dirawat di tiga rumah sakit di Kota Cimahi. Ahmad Fadlillah, Kompas TV Cimahi, Jawa Barat.